Pemirsa kami mendapatkan kabar terbaru, setia Novanto baru saja dipindahkan ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Pemirsa beginilah kondisi setia Novanto yang sejak semalam dirawat di rumah sakit Permata Hijau. Hari ini rencananya dipindahkan ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Terima kasih. 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 kami, Disa Amora, melalui sambungan telepon. Selamat siang, Disa. Disa, ada informasi terbaru apa mengenai pemindahan Setnov hari ini? Baik, kami berusaha mencoba menghubungi kembali. Disa Amora, silakan dengan laporan Anda. Dan saat ini pemirsa Setia Novanto akan dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk menjalani CT Scan. Dan kita langsung bergambung dengan Disa Amora yang saat ini sedang dalam perjalanan, mengikuti perjalanan Setia Novanto menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Silakan, Disa. Iya, baik. Lofi, memang sekitar 5 menit yang lalu atau baru saja, ini Setia Novanto dipindahkan dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan saat ini saya berada di Jalan Arteri Permata Hijau masih mencoba untuk mengikuti atau mengejar mobil ambulansi yang membawa Setia Novanto. Kami juga belum mengetahui terkait dengan pemindahannya ini. Namun informasi yang kami dapatkan memang pemindahannya ini berdasarkan rujukan dari Rumah Sakit Permata Hijau, Lofi. Baik, bisa. Apa alasan dari pihak Rumah Sakit Permata Hijau yang mungkin Anda ketahui? Apa alasan dari Setia Novanto ini dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo? Iya, baik. Lofi, memang hingga saat ini kami belum mengetahui alasan pasti karena kepemindahan dari Setia Novanto dari Rumah Sakit Permata Hijau ke RSJF ini memang tiba-tiba bisa dikatakan tiba-tiba tidak dari pagi tadi kami para Wak Media yang menunggu di Rumah Sakit Permata Hijau pun hingga adanya press conference yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit sama sekali tidak ada keterangan terkait dengan pemindahan Setia Novanto ini Lofi. Dan saat ini dari pengacara Setia Novanto pun masih berada di Rumah Sakit Permata Hijau sedang memberikan keterang kepada Awak Media Lofi terkait dengan kepemindahan Setia Novanto. Baik, hingga saat ini Anda mengikuti perjalanan Setia Novanto kira-kira sampai di mana? Apakah memang sudah mendekati Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo? Baik, saat ini saya berada di Jalan Arteri Panjang Permata Hijau masih di kawasan Jakarta Selatan dan nampaknya memang perjalanan kami masih jauh Lofi sehingga memang belum dipastikan kami akan tiba secepat apa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mengetahui atau dapat melihat begitu kedatangan dari Setia Novanto di RSJM nanti. Baik, sebelum Anda mengikuti perjalanan Setia Novanto ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Anda berada di Rumah Sakit Permata Hijau bagaimana pantauan dari suasana terakhir ketika memang Setia Novanto akan dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Disa? Iya, baik sebelum ke pemindahan tadi dari para wak media sudah bersiap di depan lift di lantai 1 Rumah Sakit Permata Hijau dan memang detik-detik sebelum Setia Novanto dipindahkan ini sangat dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan hampir tadi ada sedikit bentrokan begitu antara aparat dan juga wak media yang ingin meliput karena dari law media juga begitu antusias untuk meliput kepemindahan dari Setia Novanto ini namun memang sangat dijaga ketat lofi sehingga tadi sempat ada keributan sedikit begitu bentrokan sedikit antara pihak kepolisian dengan awang media dan kami juga tadi masih melihat adanya penyidik KPK yang memang sejak tadi malam kemudian tadi pagi pukul 6 hingga siang tadi tim penyidik KPK pun masih sempat datang begitu untuk berkoordinasi dengan dokter yang menangani Setia Novanto di Rumah Sakit Permata Hijau baik ketika memang Anda melihat rombongan dari Setia Novanto ini keluar dari Rumah Sakit Permata Hijau Anda sempat melihat tidak bagaimana kondisi dari Setia Novanto Disa iya baik untuk kondisi Setia Novanto sendiri secara pribadi kami dari awang media pun tidak dapat begitu melihat seperti apa karena memang begitu banyaknya awang media terutama juru kamera yang tadi benar-benar sekali dan pada saat kepemindahan tersebut juga tadi sudah saya ceritakan bahwa ada sedikit bentrokan sehingga gambaran dari kondisi Setia Novanto seperti apa ini sangat tertutupi dengan banyaknya orang atau banyaknya awang media yang meliput Setia Novanto dari lift hingga masuk ke ambulans namun memang dapat dipastikan ia dipindahkan dengan menggunakan ranjang begitu dan kemudian dimasukkan ke ambulans kemudian begitu dimasukkan ambulans langsung langsung keluar dari rumah sakit permata hijau untuk menuju ke RSCM baik selain memang ada penyidik KPK yang mengikuti rombongan dari Setia Novanto ini menuju rumah sakit ada siapa saja rombongan Setia Novanto yang ikut ke RSCM bisa baik bisa diulangi Lofi selain memang tadi Anda sebutkan ada penyidik KPK juga yang mengikuti perjalanan Setia Novanto menuju RSCM selain memang penyidik KPK ada siapa lagi yang memang ikut dalam rombongan perjalanan Setia Novanto ini menuju rumah sakit Cipto Mangunkusumo iya kami belum melihat lagi akadkah ada keluarga yang mengikuti ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo namun kami melihat adanya pengacara Setia Novanto Patrick Yunadi yang ada di rumah sakit permata hijau namun ia tidak langsung mengikuti ambulansi yang membawa Setia Novanto karena ia harus memberikan keterangan kepada awak media terkait kepemindahan ini apakah ini rujukan memang atas dasar dari rumah sakit permata hijau atau memang permintaan dari Setia Novanto sendiri begitu yang kami lihat lofi di rumah sakit tadi baik setelah tadi sempat juga dari pihak dokter rumah sakit permata hijau melakukan konferensi pers menjelaskan tentang kondisi Setia Novanto ini bagaimana pantauan anda terakhir informasi terakhir mengenai rekam medis dari Setia Novanto DISA memang tadi pagi sempat ada press conference dari pihak rumah sakit atau dokter yang menangani langsung yakni spesialis penyakit dalam ada beberapa hal yang disampaikan atau catatan yang disampaikan yakni diantaranya adalah saat ini memang sudah sadar Setia Novanto sudah sadar dapat berbicara secara pelahan namun memang kondisinya pun juga masih lemah dan ditemukan beberapa cedera seperti cedera di kepala kemudian juga di pelipis kiri dan namun tidak ditemukan adanya patah tulang dalam setia Novanto dan secara lebih detail lagi akan nanti ada CT scan atau MRI scan dari dokter spesialis penyakit dalam ini yang tepat menjelaskan karena ia harus berkonsultasi dulu dengan dokter syaraf yang juga menangani Setia Novanto dan tadi pada saat keterangan dari rumah sakit tidak dapat menjelaskan secara rinci secara detail penyakit apa saja atau luka apa saja pasca kecelakaan yang ia alami tadi malam karena hal itu merupakan data rahasia dari pasien dan juga rumah sakit Lofi baik dari rekam medis yang Anda jelaskan apakah memang ada kemungkinan Setia Novanto dibawa ke rumah sakit Cipto Bangun Kusumo ini untuk menjalani CT scan memang seperti itu Disa bisa jadi Lofi namun hal tersebut masih belum pasti karena seperti yang sudah saya ceritakan tadi bahwa dari dokter spesialis penyakit jalap ini harus berdiskusi dulu dengan dokter spesialis Saraf sementara dokter spesialis Saraf pada saat pagi tadi sudah sempat keluar dari RSCM namun ia tidak mau berkomentar atau ia enggan membeberkan terkait dengan apa yang dialami oleh Setia Novanto Lofi